Intro Dari X2 Pencapsilat Tapak Suji Silahkan masuk ke arena Ya yang di depan ini adalah Bilkis Dilanjutkan dengan Alphard Dilanjutkan dengan kawan-kawan dari Perguruan Tapak Suji Yang memakai kain songket dan aksesoris adalah Bentuk seni, tunggal, dan festival Yang memakai bodi protektor adalah nanti kategori tanding Memakai pakaian serba merah Mengambangkan keberanian dari seorang pesilah Ini adalah hormat dari Tapak Suji Salam pembukaan Dengan tekat dan keberanian Melanjut Asmaul Husna Siap untuk melakukan gerakan Tapak Suji Ini baru permulaan Yang pertama akan diawali dengan Jurus Tunggal Putri Yang dimainkan oleh Ananda Bilkis Sabani Kelas 7M Tepuk tangan untuk Penampilan Tekan-tekan Tapak Suji Ini adalah jurus Tunggal Tangan Kosong Yang berminat silahkan bergabung Dengan perseratan Siap fisik dan mental Karena dalam pencak silat Dibutuhkan keberanian Fisik dan mental Ini adalah merupakan Bentuk-bentuk gerakan Dalam jurus Tunggal Ipsi Yang akan selalu dipertandingkan Baik tingkat KOSN Tingkat Kota Bekasi Dan tingkat Provinsi Jawa Barat Bahkan nasional Dan Alhamdulillah 2021 2019 Dan 2021 SMP Negeri 44 Kota Bekasi Sudah mencatat prestasi Juara tingkat Kota Bekasi Yaitu dengan Atas nama Ananda Alfad Ramadhan Alhamdulillah Dan bersama Alfad Ramadhan Sedang mempersiapkan juga Persiapan Kejuaraan Festival Yang akan dilaksanakan oleh Kota Depok Ya Begitupun Bilkis Tanggal 12 Dan 13 Akan mengikuti Kejuaraan Dalam rangka Hood Kota Bekasi Yaitu Si Jalin Championship Yang akan diadakan oleh Ipsi Kota Bekasi Ini adalah jurus Golok Ini golok Bukan sembarang golok Kalau dipegang Baru dia bisa bergerak Oh iya benar Pak Benar Pak Kalau taruh aja dia diem Golok ini terbuat dari stainless Dan tidak tajam Ya Kalau kena tangan juga hanya Tersayat sedikit Ya Bilkis baru Melaksanakan latihan Sebanyak Tiga bulan kurang lebih Oke Dilanjukan dengan Jurus Festival Oleh Ananda Alphat Ramadhan Alphat Ramadhan Akan Membawakan Festival Pecak silat Tradisional Dengan Kategori Tangan kosong Dan senjata Ini dengan musiknya Tempat Tangan untuk Alphat Alphat merupakan siswa Berprestasi Dalam Kategori Pecak silat Yang sudah Membawakan SMP 44 Mengikuti KOSN Tingkat Kota Bekasi Menjuarai Di 2019 Juara 1 2021 2022 Juara 2 Dan Alphat juga Akan mengikuti Beberapa Kegiatan festival Pecak silat Yang disenggarakan oleh Kemenpora Mudah-mudahan Bisa menjadi Akhir kebanggaan SMP Negeri 44 Dan Kota Bekasi Sekali lagi Beria penuh siang Meria Inilah pendek Dilanjukan dengan Senjata Turya Ini adalah musik Tradisional Kolaborasi antara Musik Asli Jawa Dan Bali Kategori festival Kategori festival silat ini Sering diadakan oleh Perguruan-perguruan Dan juga Kegiatan dari Ikatan penjang silat Seluruh Indonesia Awas hati-hati Dilanjukan dengan Senjata campuk Senjata campuk Senjata campuk ini Merupakan salah satu Senjata campuk Tradisional Oleh para kerajaan Dan satria-satria Di Nusantara Tidak semua orang bisa melakukan Gerakan campuk Dulu pernah kita mengenal Ada satiwara Yaitu Malampir Yaitu Brahma Gumbara Terima kasih Beri hapus yang melihat Untuk Alpat Ramadhan Baik Kita lanjutkan dengan Kategori tanding Ini adalah Dua petarung Akan melakukan Bermacam Serang Bela Pukulan Tendangan Jatuhan Dan juga Bantingan Yang dipandu oleh Pelatih kita yaitu Kak Yahya Ya Ada yang memakai Sabuk biru Dan ada yang memakai Sabuk merah Itu menandakan adalah Sudut Masing-masing Ya Ini sikap pasang Perkenanya adalah Bodi Ya Bodi protetor yang dipakai Begitu kena tendang Dan kena pukul Berarti sah Pukulannya Oke Kita persiapan Ya ini Tendangannya Ya Ini jatuh Temuk tangan Yang meriah Ya Serang Bela Dan tangkapan Serta jatuhan Ini benar-benar Pukulan dan tendangan Yang sah Ya Tidak boleh Pukulannya ke arah muka Atau Ke arah bagian bawah Hanya diperbolehkan Tendangan Dan pukulan yang ada Iya Bantingan Luar biasa Tenguk tangan Kategori Kategori tanding ini Memang sudah Di Pertandingkan oleh Berbagai Kategori Dari mulai Remaja Dan dewasa Ya dari mulai Anak-anak Usia dini Ini adalah Guntingan Ya Untuk menjatuhkan lawan Dan mencari Poin Kalau Pukulannya berapa Pawan Kalau pukulan Poinnya Satu Tendangan 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 Tua Dan kalau jatuhan Seperti Poinnya Tiga Termasuk Bantingan Termasuk Jatuh Bantingan Jadi kalau Anggota tubuh Yang penak Matras Lutut Dan tangan Maka Dianggap Jatuhan Maka Poinnya Tiga Oke Sikap Pasang Lagi Ya Jadi Dibutuhkan Iya Ini adalah Teknik Guntingan Walaupun Lawannya Gede Ya Tentunya Yang Bersabuk Warna Merah Dia melakukan Guntingan Ya Cukup Gria Plus yang Melihat Untuk X-Tool Pencap Silat Tapa Suci Demikian Yang bisa Kami tampilkan Semoga Bermanfaat Dan bila Ada yang Berminat Silahkan Hubungi Pelatih Kayah Ya Atau Dengan Saya sendiri Yaitu Peminanya Bapak Wan Kurniawan Ya Karena Kita Akan Masyarakat Bermacam Prestasi Tingkat Kota Provinsi Bahkan Masyarakat Kemukangan Yang Meriah Terima Kasih